Sekolah, Staff dan Komando Angkatan Darat atau ASESCOAD, nandesgen kasakum na prajuri TNI Polri, sangkan tetep ngajaga netralitas turta nyorang sinergi, sarta solidin na ngajaga keamanan pemilu legislatif, katut Pilpres 2018. Eta ketakta disorang pikin ngeheye kakuatan, nggoni ngajaga stabilitas keamanan nasional. Nggoni ngajaga keamanan hambalan pemilu legislatif turta pemilihan presiden 2018, di nararaga pangwangunan nasional, perlu sinergitas turta solidaritas antara TNI Rejeng Polri. Sekolah, Staff dan Komando Angkatan Darat atau ASESCOAD, nandesgen kasakum na prajuri TNI Turta Polri, kunu tetep sinergis turta solid, dina ngajaga keamanan pemilu legislatif katut Pilpres 2018, nubakal datang. Eta hati dilakonan pikin ngeheye kakuatan babarengan, nggoni ngajaga stabilitas keamanan nasional. Komandan SeskoAD, Majente, Ikurniawan Dewantara, merdih kasakum na anggota, sangkan tetep ngajaga netralitas atawat temi hakka selasa hiji calon, dina pemilu legislatif turpilpres 2018. Sakuman anu ditemraken Kukuman dan SeskoAD, dina kegiatan pasis kalawan jejer implementasi sinergis dan solidaritas TNI Polri, nggoni ngajaga hambalan pemilu 2018, dina raga pangwangunan nasional, anu dilakonan di SeskoAD, Kota Bandung. Ya, terkait sinergi antara TNI dan Polri dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2019 yang akan datang. Diharapkan dengan sinergi antara TNI dan Polri akan memantapkan kerjasama dalam rangka upaya-upaya pengamanan tahapan pemilu. Nggoni nyaharapan pemilihan legislatif turpilpres 2018 etta institusi anuduanya etta TNI Jeng Polrite diperdi sangkan bisa ningkatkan pangawaruh mengenaan penting narukun gawe dina ngungkulan mengpirang pas soalan pemilu legislatif turpilpres 2018. Yohana Kurniawan, Bandung TV Dina Jeng Polrite